hai oke kita lanjut lagi di podcast the umpah band oke guys beri buat kalian jangan lupa like comment and subscribe jangan lupa juga di share jangan lupa juga loncengnya di nyalain kalau ini masukan-masukan kami terima buat kalian yang mau ngomentar jangan segan-segan ya ya komentar aja mau ngomentarnya kayak gimana pun itu terserah kalian ya karena yang nilai itu kalian ya karena kami hanya sebatas berkreasi ya iya sebagai kita sebagainya kalau mau komen jangan segan-segan aja kita terima ini terima lanjut lagi siap oke kita lanjut lagi eh sebenarnya masih banyak itu panjang-panjang-panjang cerita nama gitu cuman kita guys bawahilah gitu singkat singkat jadi ketika explore kayak kemarin-kemarin yang yang di benar-kemarin itu yang terjadi anak kecil di gujubar gitu kan di gujubar di gujubar kasusukan tepikun Kak tewas nyata gentayangan bisa nanti tepeng iya gitu lupai ya gentayangan bos jadi yang gentayangan itu korin sebenarnya ya bukan makhluk jadi jadi kalau kita udah mati kata orang tuh ada sosok-sosok-sosok yang mati kemarin misalkan muncul sudah menemang nemongan nemongan gitu bisa nombang padahal ada teh korina gitu kan korina menjelamai merupakan yang udah mati mencari rohnya udah di alam barja gitu tapi udah masih terbihunya masih terbihunya sama sore ama baik sama buruknya gitu kan terus eh gue tanya-tanya ke saya lah kalau kamu bisa merasakan kemarin-kemarin waktu eksplor itu pas waktu pertama naik ke tempat eksplor itu cuaca kan dingin itu udah pada aneh bedanya dari konten sebelumnya sebelumnya pas waktu di gunung putra itu panas tanah ini pas kemarin dingin saya enggak enggak gua ya enggak ngada-ngada gitu emang kayak gitu emang sebelum-sebelum kita opening juga sebelum kita dimulai juga udah masakan yang beda kita ketika masuk kekuatan lagi Oh maka pas kemarin eksplor gimana itu rasanya eh beda-beda dari di eksplor Rasulullah minum bujok emang beda itu tempat emang-emang apa ya kalau di Sundama angker angker bukan angker ya cakral gimana gitu ya ramat-ramat-ramat sangat-sangat-sangat di rumah emang beda beda sama yang di gunung putra beda lebih angker yang di gunung besoknya itu tuh emang ke pas kita masuk ke kawasan gitu ya kita izin ke warga sananya ke RTRW sana gitu ya Hai pas mau masuk ke kawasan situ orangnya beda langsung pas masuk kekuatan kesawahan kan itu mah banyak padi-padi gitu ya langsung beda sana tuh langsung ketika mau tempat opening itu tuh kayak ada yang berat itu di badan itu ada kayak yang narik tadi gitu yang saya rasakan tuh tapi sempat melihat itu sosok yang ras melihat mah ketika eh pas udah kerasukan sudah sadar langsung di depontek Oh ya enggak jadi abu-abu gitu kalau saya lihat nggak terlalu jelas mungkin ya kebelur lah kebelur upai terangkat kurang memelak ini rasa tapi bahasa summinum ini cekuluh orangnya lah iya baru-baru asli yang udah di Rukiah sama Hai setara nih ya tadi dari sumu atau yun itu gimana ini semua kru pada aman sama ada yang genjol-genjol ada gimana gimana-gimana gimana-gimana lihat lihat yang kayak gitu tapi lihat apaan itu Hai jenis penuh sana namanya gimana jadi memoring aku loh memoringka pas ngemarak ih kalesnya itu aku aku ini tapi itu jadi ayah dilubuh pas beres explore terdiri kekuman Alhamdulillah ini adalah sepuluh-sepuluh iya cekuluh maru bisa mengetahui siap hal-hal jayup gitu ya cintamina iya wani diriung ke kucikuruh Oke mungkin lebih kita perjelas lagi garis berusnya sama Pak Pak Hidik inget aku maaf cuma iyo iyo kan gini ini jadi sayang lebih detail lagi lah cerita dari awal sampai akhir sampai ntar mengambil hikmahnya gimana lebih baik kita mengambil hikmahnya hikmahnya langsung ya kalau kita ngambil hikmahnya ya setidaknya kalau kita kan sesama manusia harus punya ada apalagi sama yang tidak kita lihat kita juga harus punya sopan santun karena itu kan wilayah mereka wilayah kekuasaan mereka dan juga jangan sampai membuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama agama juga tak mereka juga enggak suka hal yang kayak gitu apalagi agama-agama kita akan melarang keras untuk berjenak untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sebaiknya alangkah ya alangkah baiknya kita harus mempunyai ada 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 antara sama manusia ataupun sama yang tidak memiliki adal Tuhan kalau menurut saya tadi bukan percuma ilmu tanpa adal tapi kalau kalau orang adal pasti pasti udah punya ilmu jadi ada ada dulu yang kita pelajari baru ilmu jadi ada yang paling atas ya ada yang paling atas jadi buahnya 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 itu alat bisa jadi dari ilmu jadi ada bisa tapi kan kebanyakan dari ilmu itu enggak jadi ada pada gitu ya jadi intinya dari ilmu praktiknya ada gitu ya maksudnya dia diadab bisa jadi akhlap entarnya gitu mungkin ya asal jangan kesanannya jadi ada saja jadi bebas aja ya memang pertama itu ada 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 di antara kita ya oke 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 jadi sebenarnya Suat ini Aura yang saya rasakan disini pun mulai sudah mulai enggak enak udah mulai beda entah mereka dengar gitu dengan tak mereka merasa kepanggil atau apalah jadi ya suasana-suasana tuh udah mulai beda tuh ya ya udah mulai melinding-beda ini bener juga masih ada budak-budak bisa jadi buat kata budaknya menuntur ya nama di dalam sama kemahaya kita menuntur gitu kemahaya gue ya kalau menuntur gitu kan nyatau ya sangat senang sekali sangat menghibun ayam baladi tuh kumah-mahaya yang diakwa dianturkan kayak gitu ulah-mahaya oke berkasih Pak Edek ya atas penjelasannya gitu ya oke mungkin kita akhiri ke podisi kali ini ya intinya mah kita sesama manusia harus punya adab apalagi kita eh misalkan bukan ke manusia juga tapi ke makhluk-makhluk yang halus itu juga kita sering berinteraksi berinteraksi lah kalau akan luas tentannya luas luas maupun kita berada pasti kalau bawah ada pasti kita dihargai iya ada paling utama ya apalagi dari bicara gitu juga buat para kalian para pemuda-pemuda pemuda-pemudi jadilah dinarasi bangsa yang bermoral, berhitungan baik beradab beradab saya juga sama sedang saya usahakan bahkan sedang kami usahakan sedang berpelajari perbaiki diri dan memperbaiki diri jangan sampai ya tragis lah eksplor kemarin dan sungguh saya pas lihat review itu wah kalau nya iya bukanlah kesukaan kesukaan banget tapi benar eh dari kekosong hari kita ingatkan kita ingat lebih terhadap gitu ya tapi yang paling tinggi bahkan yang mengingatkan juga yang mengingatkan gitu ya mengingatkan perihal orang itu bukan halus ya gitu ya tapi maluk-maluk halus gitu ya iya harusnya kita juga harus saling ingatkan bersama lainnya begitu hal gak baiknya seleringahin oke buat para penonton misalkan kalau ada apa masukan-masukan boleh kita komen ya di bawah di bawah gitu ya bila misalkan mau eksplor kemana eksplor kemana kami siap tampung gitu lah komen aja kalau ada tempat spot yang serang komen di komentar pokoknya pokoknya segitu saja dari kami mohon maaf bila ada kesalahan atau banyak kekurangan ada kata-kata juga yang kurang sopan mohon maaf jujur kami masih dalam tahap pembelajaran ya sama-sama belajar si intinya ya mungkin cukup sekian dari kami ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton yang sudah like juga yang sudah subscribe pokoknya sehat-sehat selalu sehat-sehat selalu buat kalian oke guys oke bye-bye and see you next next time video tunggu selanjutnya ya eksplor dari kami The Umbal Bye Bye Bye